Pemilihan Kepala Daerah Bila yang ditetapkan adalah hari kerja, maka berbagai hal terkait penyelenggaraan pilkada akan banyak terpotong dengan hari libur. Terlebih, bila hari libur dimaksud bertepatan dengan hari libur panjang. Keinginan ini memang sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah. Sehingga kita memaknai bahwa hari di sini bukan sebagai hari kerja, tapi sebagai hari kalender. Kalau misalnya hari liburnya, misalnya ada hari libur nasional atau agama, itu hari kemis dan hari jumat. Dengan ditambah dua hari kan bisa empat hari. Ini sehingga memang suatu hal yang kemungkinan terjadi ini sudah diantisipasi oleh pemerintah agar jangan sampai sistem peradilan yang kita hendaki sebagai peradilan yang cepat itu menjadi tidak sesuai lagi. Pada sidang kali ini, seharusnya DPR juga hadir untuk memberikan keterangan. Namun sampai sidang ditutup, tidak satupun perwakilan DPR hadir. Sebelum menutup sidang, Arief menyampaikan sidang lanjutan perkara ini akan digelar pada Kamis 24 Maret 2016 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan agena mendengarkan keterangan DPR dan paparan ahli pemohon. Yustin Nurul Agustin, Hedi Prasetya, MKTV News, Melaporkan. Hadir ini mohon berdiri, yang mulia majelis ating konstitusi, meninggalkan ruang persidangan.